Intro Sore hari ini saya akan sampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan Yang judulnya Pergi Dari Rumah Pak, Pergi Dari Rumah Kenapa Pergi Dari Rumah Pak? Nanti kita akan belajar sama-sama Karena rumah itu bicara tentang sebuah tempat kenyamanan Ketika bicara rumah Kita tahu itu tempat dimana kita beristirahat Kita pulang dari pergi Kita tempat yang kita merasa aman Tempat dimana kita ini merasa nyaman Tapi seringkali kenyamanan yang kita alami Membuat kita ini gak bergerak kemana-mana saudara Dan Tuhan pengen setiap kita Meninggalkan kenyamanan kita Dan melangkah pada satu dunia, satu area baru dalam hidup ini Dimana area itu mungkin gak seenak di rumah Tapi disanalah kita mendapatkan destiny kita Amen Disanalah kita mendapatkan destiny kita Hari ini saya disuruh Tuhan dengan beberapa teman pastoral Disuruh Tuhan tiap siang jam 12 berdoa Setelah itu hal yang tidak nyaman Biasanya jam 12, jam 1 Kami di kantor lebih enak, lebih tenang, lebih santai Tapi dia berkata kamu berdoa Kami melangkah ke sebuah zona yang tidak nyaman Sebab berdoa satu jam itu Kadang-kadang tidak selamanya hadirat Tuhan kuat Kadang-kadang sangat kuat hadiratnya Tapi kadang-kadang juga flat Bisakah tetap berdoa di saat hadiratnya flat Belum lagi kalau ada yang SMS Kok doanya gak serius Kakinya goyang-goyang Lu saudara bener lu saudara Itu kalau lagi doa siang itu Diperhatikan Saya itu satu jam nyanyi sama doain orang-orang Saudara ngomong satu jam Saya itu kadang-kadang minum Muncul SMS menegur lu Berdoa kok minum Sudah ngerasa no Satu jam nyanyi terus ngomong Minum saudara ditegur langsung Berdoa kok minum Aduh rasanya lu mau jengkel Gak boleh jengkel Karena pendeta Gak boleh, gak boleh pendeta itu Ada yang ngasih tepuk tangan saya Pendeta itu gak boleh jengkel Ngamuk boleh ya kan Harus menahan perasaan Tampak saya bilang Aduh duduknya Kalau kakinya buka Duduk buka kaki Eh tutup ditutup Ditutup Tidak sopan kok dilipat kaki Waduh saudara pokok eh Ketika Zoom itu saudara streaming Itu macam-macam komentar Tapi saya mau semua teman-teman pastoral Tenang saja Tidak apa-apa Tetap doa Tetap kerjakan Kalau haus Ngombeyora popo Ya kan Daripada kita Selak-selak ke batuk-batuk Karena kering banget Satu jam nyanyi Mendoakan nama-nama Nyanyi terus Gak bisa berhenti Masuk Tengah-tengah doa Berhenti sih ya Terus istirahat dulu Tambung lagi kan gak mungkin Jadi satu jam itu terus Kadang-kadang sebelum mulai Saya sudah di studio Sudah mulai berdoa Sudah mulai nyanyi dulu Sambil jam satu That langsung Di online kan streaming Tapi sebelumnya sudah doa Sudah mulai nyanyi Saya bilang itu gak apa-apa Nyaman gak? Enggak Dibawa ke sebuah area Gak nyaman Tapi gak apa-apa Saya percaya Apa yang dikerjakan Setiap jam 12 Sampai jam 1 Yang mungkin sudah Hampir Mungkin 9 bulan ini Saudara Yang terus Senin sampai Jumat Saya percaya Sedang mengubah Sebuah atmosfer di Semarang Amin Sedang mengubah Atmosfer di Indonesia Karena kita karena streaming Kita menguasai udara Dan kita mengisi udara Minimal 1 jam Dengan doa-doa Dengan penyembahan Saya percaya Dalam 1 jam itu Banyak seroh yang dirontokkan Turun Amin Semua roh depresi Roh sakit penyakit Roh frustasi Roh kebangkrutan Sedang rontok Satu persatu Untuk mengharapkan perkara besar Kita masih keluar dari semua kenyamanan kita Pernah nonton film Disney enggak Yang judulnya Rapunzel Atau Tangle Itu seorang gadis yang rambutnya panjang Saya pernah nonton Itu film sekian tahun yang lalu Tangle Itu rambutnya panjang Dia di Dikarantina Atau dimasukkan Ke sebuah menara yang tinggi banget Oleh Penculiknya Itu bukan ibunya Penculiknya Dia putri di istana Diculik Disembunyikan di sana Dia bertahun-tahun nyaman Enggak ada masalah Dia dikasih makan Dia ditolong sama mama Yang menculik dia Semua dikasih kebutuhannya Dia enggak pernah ketemu orang Enggak ada masalah Betul Kalau kita enggak ketemu orang Enggak ada masalah Dia sampai umur 18 Sampai satu kali dia lihat Kenapa ya Setiap hari ulang tahunnya Mama yang nyulik dia itu ngomong Ini hari ulang tahunmu Dia lihat ada lampion yang keluar Diterbangkan Dan dia pengen banget Ikut dalam pesta lampion itu Sampai akhirnya ada satu laki-laki Yang kesasar Ke purinya dia Ke menara itu Yang bawa dia keluar Disitulah dia keluar Dan dia tidak kembali lagi Ke menara kenyamanannya Sebab memang itu bukan destiny-nya Tinggal di menara itu Sebab ada istana Yang menjadi destiny dari ratu itu Dari putri itu Dia akhirnya kembali ke istananya Sebab itulah destiny-nya Menara itu Tempat dia tinggal bertahun-tahun Bukan destiny-nya Tempat kenyamanannya Bukan disitu Dia harus turun keluar Dan masuk ke istana Itulah destiny-nya Soalnya tiap kita itu Ada destiny yang besar Yang Tuhan siapkan Engkau harus meninggalkan rumahmu Atau menaramu Supaya engkau bisa mencapai destiny yang besar itu Amin Kita buka kejadian 12 Ayat 1 Sampai dengan ayat yang ketiga Kejadian pasal 12 Ayat 1 Sampai dengan ayat yang ketiga Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu Dan dari sana saudaramu Dan dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk Orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu Semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Abram baru saja Mengenal Tuhan Langsung Tuhan ngomong sama dia Keluar dari rumahmu Rumah ayahmu Rumah keluargamu Dari negerimu Ke satu negeri yang baru Barusan kenal sama Tuhan Namanya belum berubah Masih Abram Tuhan sudah nyuruh Dia dicaput dari akarnya Kenapa? Sebab Abram tinggal Di sebuah budaya timur Saudara kita orang Indonesia Orang Asia Dengan orang-orang timur tengah Itu budayanya masih mirip Sebab kita sama-sama Dari timur Bukan orang barat Timur tengah masih timur Saudara Dan orang-orang yang muda Mereka masih taat pada orang tua Harus taat kepada kakek neneknya Dan Abram hari itu Dia tinggal di rumah Dan dia harus mentaati Apa kata orang tuanya Dan apa kata kakeknya Dan neneknya Jadi hari itu Kalau Tuhan Ngomong dengan dia Tuhan sedang Mengintervensi hidupnya Tuhan sedang Perintahkan sesuatu Selalu muncul Halangan dari keluarga Kalau keluarga berkata Nggak boleh Nggak bisa Dia akan mandek Sebab dia akan menuruti Keluarganya Itulah kenapa Tuhan Ngomong Abram Keluar Kamu nggak bisa Kalau tinggal disini terus Sebab terlalu banyak Akan menghentikan engkau Kalau engkau Pengen berjalan bersama dengan aku Bukan cuma keluarga Tapi bangsanya Negerinya Sebab setiap negeri Setiap bangsa Mempunyai adat tertentu Kebiasaan Etika Yang masih diikutin Kalau sampai Nggak nurutin Yang berbeda Akan dikucilkan Disingkirkan Dimusuin Mau tidak mau Tuhan berkata Abram Aku masih keluar Dari semua Yang melingkupi engkau Dari semua akarmu Aku cabut Supaya biarkan Aku yang memberikan Pengaruh Dan satu-satunya Pengaruh yang masuk Dalam hidupmu Abram Saudara Tuhan pengen Yang memberi pengaruh Satu-satunya Buat kita Hanya dia Amin Sebab pengaruh Yang dari dunia ini Nggak pernah mendatangkan Kebaikan buat kita Kau saudara Dunia memberikan Pengaruhnya Dan pengaruh yang dunia Berikan Bukan untuk kebaikan Lebih banyak Pengaruh yang buruk Yang jelek Tapi bila Tuhan Yang memberikan Pengaruhnya Pertidup kita Betapa hidup kita Jadi hidup yang mulia Yang luar biasa Itulah sebabnya Kenapa dia Cabut Abram Dari akarnya Dia jangan tinggal Di urkastim Keluar Ke sebuah Tanah perjanjian Tanah perjanjian Yang limpah Dengan susu Dan madu Tuhan menjanjikan Aku jadi bangsa yang besar Engkau nanti ya Akan terkenal Termasyur Engkau akan Diberkati Orang yang berkati Engkau diberkati Yang ngutuk Engkau terkutuk Abram dapatkan Mimpi besar Hari itu Saudara Sebab Tuhan yang ngomong Dijanjikan Semua yang hebat Saudara Mimpi besar itu bagus Kita semua Diajarin Punya mimpi besar Amin Bermimpilah besar Tapi saya mau ngomong Pada hari ini Buat saudara semua ya Kalau engkau Cuma mimpi besar Mimpi besar Mimpi besar Hidupmu cuman mimpi Sebab mimpi besar itu Tidak bisa otomatis Jadi kenyataan Saudara Mimpi besar Yang Tuhan beri Atau yang Tuhan Berikan dalam hidup Saudara Mimpi besar itu Bisa menjadi Kenyataan Kalau engkau Mau bergerak Bersama dengan Tuhan Meninggalkan yang lama Untuk masuk dalam Sebuah dimensi yang baru Maka mimpi itu Berubah menjadi kenyataan Kita seringkali Mimpi besar Mimpi besar Tidak ngapa-ngapain Saudara Hidupmu cuman dalam mimpi Dalam mimpi Dalam mimpi Abraham mengalami Impian besar Yang Tuhan taruh Dalam hidupnya Jadi kenyataan Ketika dia berani Melangkah keluar Dari semua area Kenyamanannya Mau tidak Mau hidup ini Saudara Kita harus keluar Dari semua area Kenyamanan kita Kita ini paling suka Tempat yang enak Tempat yang nyaman Dan kita akan males Untuk bergerak Keluar Dari kenyamanan kita Tapi Tuhan ingin Setiap kita Keluar Keluar Dari kenyamanan kita Dati Abraham keluar Apakah enak hidupnya Gak enak Saudara Dia ngalahin Begitu banyak tantangan Begitu banyak masalah Tapi saudara Di tengah masalah tantangan itu Dia ketemu Tuhan Kalau dia tidak pernah keluar Dari rumahnya Tuhan ngomong keluar Dan dia tetap di rumahnya Dia gak pernah mengalami Pengalaman perjumpaan Dengan Tuhan Dia ngalami Ketemu Tuhan Dia mengalami Sampai istrinya Punya anak Di masa tuanya Semua mujizat Sebab dia keluar Dari rumahnya Dan dia mengalami Semua yang ajaib Bagi kita Kalau engkau pengen Ketemu Tuhan Mau tidak mau Tinggalkan Sona nyamanmu Rumah kenyamananmu Dan kau bergerak Disitulah Engkau akan melihat dia Dan orang ini Selesaikan destiny-nya Dengan hebat Dia menjadi Bapak Orang beriman Dia menjadi Bapak yang diakui Tiga agama besar Agama Yahudi Agama Kristen Agama Islam Semua bangga Abraham Bapak kami Kenapa kok sampai Mereka bangga Saudara Kita bangga Sebab ini orang Yang berani Meninggalkan yang lama Dan dia meraih Sesuatu yang jauh Lebih besar Dia berani Keluar dan melangkah Saya tahun Berapa Sekian tahun yang lalu Saudara Waktu ada Kandidat Pemilihan presiden Ada calon-calon presiden Yang mencalonkan diri Yang bertanding Di dalam pemilihan umum Untuk presiden Saya melihat ada orang-orang Yang hidupnya sudah Mapan enak Dia orang kaya Punya pangkat Punya duit Punya bisnis Semuanya enak Saudara Saya pikir Cukuplah Ya toh Sudah punya kerjaan bagus Kaya Terkenal Punya pangkat Cukuplah Tapi kenapa orang-orang itu Terus berjuang Walaupun mereka tahu Belum tentu Pemilihan presiden menang Tetap mereka berjuang Sampai mereka Ngabisin uang puluhan miliar Saudara Gak kecil loh Untuk biaya kampanyenya Seluruh Indonesia Dia mesti bayarin semua Tapi kenapa ya Orang ini kok nekat Saya mikir Kalau aku Aku gak mau Udah kaya Udah semua Tapi orang-orang itu Saya harus mengakui Mereka adalah Orang-orang yang hebat Sebab mereka Melihat destiny ku Bukan cuma jadi Kaya terkenal Aku ini bisa jadi Presiden Atau wakil presiden Dan dia mengejar destiny itu Saudara Kalau orang dunia Mereka tahu destiny Mereka coba kejar Harganya mahal Habis puluhan miliar Hartanya banyak yang hilang Tapi dia tetap kejar destiny itu Kenapa kita orang Kristen Kita gak berani Padahal Kita itu saudara Bayarnya gak mahal loh saudara Seringkali bayarnya Cuma doa Setia kepada Tuhan Baca alkitab Kadang-kadang Barganya itu saudara Cuma yang rohani Untuk mendapatkan Semua destiny hebat Dan kita males Sementara orang-orang itu saudara Yang menghabiskan Uangnya puluhan miliar Mereka berani berjuang Demi sebuah kedudukan Yang belum tentu dapat Dan kita tahu Beberapa kalah Bisa Ditarik kembali gak duitnya Oh aku kalah Duitnya balik lagi Udah bisa Udah habis kok Tapi mereka mengejar Seorang hamba Tuhan Memberikan statement bagus Dia berkata Lebih baik Belajar terbang Walaupun gagal Daripada tinggal di sarang Dan mati di sarang Lebih baik Belajar terbang Walaupun gagal Daripada engkau tinggal di sarangmu Dan engkau mati Di sarang itu Gak ngapa-ngapain Hari ini Untuk meraih destiny besar Mari kita berani Tinggalkan sarang kenyamanan kita Amin Abraham selesai Dikenal jadi Bapak orang beriman Diakui tiga agama Ini orang yang hebat Yang luar biasa Yang menurunkan nanti Bangsa Israel Yang besar Destiny-nya selesai Kita geser Abraham Orang berikutnya saudara Kejadian 25 Terjadian 25 Ayat yang ke-27 Lalu bertambah Besarlah kedua anak itu Esau Menjadi seorang Yang pandai berburu Seorang yang suka Tinggal di Padang Tetapi Yaakub adalah seorang Yang tenang Yang suka tinggal Di Kemah Isak punya dua orang anak Esau dan Yaakub Dikatakan Esau ini Seorang Pemburu Jadi suka berburu Ini orang yang sukanya Kelayapan Ada memang orang yang Suka kelayapan Nih di rumah Nggak tahan Ada Di sini Pasti nggak ada Orang yang baik-baik Di sini Nggak suka kelayapan Esau ini jenis kelayapan Tapi yang berikutnya Kembarannya Yaakub Ini orang yang tenang Yang suka tinggal di Kemah Tinggal di Kemah Itu kesenangan buat dia Ketemu dengan mamanya Dengan papanya Makan enak Kerja Pokoknya semua Itu senang dia Inilah orang yang namanya Yaakub Tapi Tuhan ngeliat Ini orang Kalau tinggal di Kemah terus Nggak pernah keluar Kemah Senang banget Tinggal di sana Nggak nakal Di Kemah Baik Hidupnya cuma baik Dan mungkin orang ini Kan jadi orang kaya Sebab bapaknya dia Isak itu Alkitab nulis Makin kaya Makin kaya Tambah kaya Kalau bapaknya kaya Nunggu aja Bapaknya mati Warisan turun Beres toh Itu hidup yang enak Nengoma wai Di rumah saja Toh nanti akan jadi orang kaya Tapi apakah memang Target destiny kita Jadi kaya Bukan saudara Kekayaan itu bukan destiny Itu cuma efek samping Kalau kau kejar Tuhan Mencari Tuhan Nanti kau diberikan Kelimpahan kekayaan Bukan destiny Apa destinymu Jadi orang kaya Salah Harusnya kau mikir Aku mau jadi seorang Penabur pendahara Tuhan Nah itu destiny Kalau sudah jadi pendahara Dilimpai kekayaan Engkau nabur Itu destiny Saudara Menjadi penabur Tapi kekayaan Bukan destiny Saudara Itu cuma Aksesoris ya Tuhan Hari itu Yaakub paling hidup enak Nyaman Sampai Tuhan Satu kali Paksa orang ini Kalau engkau pengen Berhasil Tuhan paksa Keluar dari rumah Yaakub gak mau keluar Oke Tuhan cari gara-gara Supaya keluar rumah Ini orang suka di rumah kok Apa yang terjadi Satu kali Esau pulang Dan hari itu Yaakub masak bubur tuh Warna merah Kakaknya lelah Ayo tukeran yuk Ditukerlah Hak kesulungan Dengan bubur kacang merah dikasih Dia dapet Yang kedua Satu kali Dia nipu Bapaknya Dia ngerebut Berkatnya Esau Esau marah Dan berkata Kalau bapakku mati Aku akan bunuh dia Ibunya dengar Dia ngomong Yaakub Jangan tinggal disini Kamu harus pergi Cari istri Di tempat lain Di rumah Saudaraku Jangan disini Karena ibunya Ripka dengar Anak ini mau dibunuh Oleh kakaknya Esau Mau tidak mau Harus Tinggalkan rumah Kemah tempat dia Dengan orang tuanya Nyaman Enak Dia pergi Dia pergi bawa apa Alkitab terus gak bawa apa Dia pergi Ke satu tempat Yang sama sekali Dia gak kenal Yang dia gak tau Yang tidak nyaman Dan betul Saudara Di rumah laban Dia gak enak hidupnya Saudara Dia kerja puluhan tahun Gajinya diganti terus Masih dapet istri Harus kerja 14 tahun Untuk dapet istri Dia pusi Dia pusi Enak gak Di rumah nyaman loh Di rumah yang laban Dia ngalami semua yang buruk Tapi saudara Dia ketemu Tuhan gak Dia ketemu Tuhan Di Bethel Dia ketemu Tuhan Dia tidur Dia mimpi Dia ada tangga yang Turun naik Malekat-malekat tua Di tangga itu Ada gerbang Tuhan Dia lihat Disitulah pertama kali Orang ini Ketemu Tuhan Mengalami Tuhan Ketika dia tidak enak Keadaannya Tidak ada siapa-siapa Dalam perjalanan yang Sangat jauh Tidak ada yang menemani dia Tuhan muncul Saudara Ketika aku merasa sendiri Persoalan datang Masalah datang Itulah waktu paling baik Buat Tuhan Muncul dalam hidupmu Kalau semuanya enak Tuhan tidak muncul-muncul Susah Tapi ketika persoalan itu datang Masalah datang Dia datang Dan dia muncul Di rumah laban Dia mengalami Dia ditipu dengan Dumba-dumba Dumba yang putih Disuruh melahirkan Dumba berbelang-belang Berbintik-bintik Gak mungkin Tapi disitu sekali lagi Tuhan kerja Tunjukkan keajaibannya Dumba yang putih itu Melahirkan anaknya Berbelang-belang Bercoreng-coreng Disitu dia tahu Itu Tuhan Ketika berat kondisinya Dan waktu dia pulang balik Ke rumah ayahnya Dia ketemu Tuhan lagi Di El Bet El Dan bahkan dia di peni El Dia masih bergulat dengan Tuhan Dan Tuhan berkata Engkau menang Melawan Tuhan Tuhan berkata Lepaskan aku Dia gak mau ngelepasin Berkati aku dulu Tuhan pukul pangkal pahanya Sampai terpelecok Pinjang Dan Tuhan berkata Namamu hari ini bukan lagi Yaakub Namamu Israel Dan Tuhan pergi Kamu menang Hari itu Yaakub pinjang Dan seorang teolog berkata Dia tidak pernah sembuh dari pinjangnya Sampai mati Dia tetap pinjang Dan dia perlu sebuah tongkat Untuk menjaga dia Menemenin Menopang dia Perlu tongkat Menopang dia Artinya sejak hari itu Yaakub tidak bisa mengandalkan kekuatannya lagi Dia perlu Tuhan Menopang hidupnya Sebab tanpa Tuhan Dia gak bisa Perjumpaan dengan peniel Dengan wajah Tuhan Mengubah Yaakub Sang penipu Sang penjegal Menjadi prince of God Menjadi Israel Kalau dia tidak pernah Mengalami peniel Jumpa dengan Tuhan Dipukul pangkal pahanya Dia tidak pernah menjadi Satu bangsa Yang bernama Israel Sebab dari nama Yaakub yang berubah Jadi Israel Lahirlah Sebuah bangsa Yang luar biasa Yang hari ini Menggoncang dunia Yang cerdas Yang juga selalu Mencari gara-gara Lahirlah Bangsa yang hebat Israel Israel gak pernah ada Saudara Kalau Yaakub tinggal di kemahnya Bersama dengan orang tuanya Dan bahagia Dia punya destiny besar Menjadi bapak Satu bangsa Amin Tuhan pendang dia keluar Dari rumah Supaya dia bisa Mengalami Tuhan Dan hidupnya diubah Orang ketiga Kejadian 37 Ayat yang ketiga Kejadian 37 Ayat yang ketiga Israel lebih mengasih Yusuf Dari semua anaknya yang lain Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah Bagi dia Yusuf anak yang dimanjir Bapaknya paling sayang kepada Yusuf Kakaknya 10 orang Disuruh mengembalakan kambing domba Yusuf tidak Di rumah Udah di rumah Kasih jubah yang bagus Ini orang yang enak banget hidupnya saudara Disayang Dia punya masa depan yang paling enak lah Semua akan diberikan pada dia Tapi Tuhan melihat Kalau cuma jadi anak manja Yang disayang di rumah Ini gak bisa hebat hidupnya Sebab destiny Yusuf Bukan jadi anak manja di rumah Tuhan melihat orang ini Punya destiny yang hebat Gimana caranya Ini orang mesti keluar dari rumah Gak bisa tinggal di rumah Ditendang sama Tuhan Cari gara-gara saudara Saudaranya iri sama dia Ketika dia umur 17 Dia ditangkap saudaranya Waktu sedang cari saudaranya Menggembalakan kambing domba Dijual ke Mesir Jadi budak Bukan cuma jadi budak Akhirnya jadi narah pidana Masuk penjara Itu gak enak banget Sekian belas tahun saudara Dia ngalami 13 tahun Mengalami perbudakan Dan menjadi narah pidana 13 tahun Itu tidak enak banget saudara Sebab umur 30 Baru dia ketemu Fir'aun Dan dia membantu Fir'aun Menjadi raja muda Di Mesir 13 tahun Masa yang sukar Tapi tahukah saudara Dalam kurul Lalu 13 tahun itu Dia melihat Si Potifar ngomong Aku lihat Tuhan Menyertai hidup orang ini Apapun yang dia buat Berhasil Kepala penjara berkata Ini orang aku lihat dari Tuhan Yang menyertai dia Sehingga karena Yusuf ada Dia gak usah mengatur penjara Tuhan menyertai orang ini Kapan terjadi? Ketika ada persoalan Ketika ada masalah Tuhan muncul di sana Menemani Saudara Hidup kita ini ya Aku akan merasakan Tuhan Sangat kuat Kalau kita ini Sedang punya persoalan Punya masalah Hari ini kita bersyukur loh saudara Kita kumpul di kerja Bersyukur Kenapa? Sebab kita semua ini Orang yang bermasalah Betul gak? Disini siapa yang tidak punya masalah Angkat tangan? Yang tidak punya masalah Angkat tangan? Tidak ada yang berani tuh Siapa yang punya masalah Angkat tangan? Banyak juga yang gak angkat tangan loh Ini orang hebat loh Aku punya masalah Aku mengaku Saya punya masalah Bersyukur saudara Kalau kita punya masalah Sebab kita punya masalah Kita kumpul cari Tuhan Amin Kita kumpul cari Tuhan Hari itu saudara Yusuf punya masalah Ditemui Tuhan Disitulah 13 tahun kemudian Dia dengan cara yang ajaib Diatur Tuhan Dia bisa menafsirkan mimpinya Fir'aun Dan diangkat Menjadi raja muda Langsung naik kedudukannya saudara Tapi dia perlu 23 tahun 13 tahun Di penjara Dan jadi budak Umur 30 Dulu di tahta Kemudian Tambah 7 tahun Masa kelimpahan Keluarganya tidak nyari idea Karena gandu banyak Kemudian 3 tahun Masa kelaparan pertama Disitulah keluarganya Datang dari kanaan Cari ke Mesir Makanan Setelah 23 tahun Mimpinya Ada 11 berkas Yang tunduk pada berkasnya Bulan Bintang Matahari Tunduk Terjadi Setelah 23 tahun Lama banget saudara Tapi mimpi yang hebat itu Menjadi kenyataan Kapan Ketika dia dibawa Tuhan melangkah Keluar Saudara Hari ini Engkau punya impian besar apa Mimpi apa Yang Tuhan taruh Dalam hidupmu Saudara hari ini Kalau engkau tetap Di area nyamanmu Mimpi itu Tidak pernah berubah Tetap Jadi mimpi Sampai engkau Keluar Dari kenyamananmu Mesir menunggu Yang tidak enak menunggu Disitu Kau akan melihat Mimpimu yang tidak masuk akal Yang berat itu Akan menjadi Kenyataan Amin Keempat saudara Keluaran 2 ayat 10 Keluaran pasal 2 ayat yang ke 10 Ketika anak itu telah besar Dibawanyalah kepada putri Firaun Yang mengangkatnya menjadi anaknya Dan menamainya Musa Sebab katanya Karena aku telah menariknya Dari air Orang berikutnya Musa Saudara Ini orang yang hidupnya nyaman Dia tinggal di istana Firaun Dia punya kedudukan Dia pernah diangkat menjadi Panglimanya Mesir Dalam sejarah Dia kaya Dia terkenal Dia punya semua Dan apa yang orang dunia cari Musa punya Kedudukan Harta Ketenaran Semua yang dicari dunia Di punya Musa Dan dia tinggal di istana Firaun Enak banget saudara Buat Musa Wes enak Nyaman Tapi Tuhan Ngeliat Musa Engkau bukan di istana Firaun Tempatmu Kamu harus keluar Sebab engkau akan menjadi Pembawa pemimpin Satu bangsa besar Dan bukan cuma Tinggal di istana Firaun Bukan itu Destanimu Tuhan cari gara-gara Satu kali Musa keluar Dia ngeliat Orang Yahudi Orang Israel Yang lagi kerja keras Dan dipukul Dengan Mandor Mesir Dia ngeliat Kasian ya Kok ada orang tua Mungkin lagi kerja Lemes kerjaannya Kok dipaksa Dipukul dengan Mandor Mesir Musa datangin Mandornya Dipukul saudara Mungkin Mungkin Cuma pengen ngerasa Sakit itu loh Supaya dia tau Jangan nyeksa orang Tapi bablas Kebablasan Tangannya Musa Bukan orangnya sakit Mati langsung Saudara Dan waktu dia mati Kaget mungkin Waduh Ya Allah Kok mati Mungkin loh Mungkin Ya ini kan bahasa Arab Ya kan Ini kan bahasa Arab Pasti ngomong gitu Kok mati Terus dikubur Disemunyikan Dibawa pasir Tapi gak bisa Saudara Di antara Semua orang Lihat Oh Ini pembunuh Dimatikan Orang Mesir Dibunuh Dan yang heran Saudara Tuhan buat gara-gara Sama Fir'aun Saya mikir gini Musa tuh kan cucu Angkatnya Fir'aun Saudara Kalau mandornya Fir'aun Mati Mandor Tok ini loh Ya udahlah Cari mandor lain Tapi gak tuh Saudara Fir'aun Berikhtiar Membunuh Musa Padahal ini cucu loh Saudara Harusnya Dibela Gak apa-apa Aduh Opa Ngkong Aku habis mukul orang Gak sengaja loh Kong Mate Terus mungkin Ngkong bilang Oh ya rak popo cu Udah gak apa-apa lah Ya tapi pakai bahasa Arab Ya gak apa-apa lah Tapi hari itu Engkongnya ini Malah ngamuk Dia ngomong Aku mau bunuh Kamu Musa Musa diancang Mau dibunuh Takut Dia lari Disitulah Tuhan berkata Bagus Musa Aku rancangkan Tempat Bukan di Mesir Di istana Keluar Dan dia lari ke Midian Sampai di Midian Ketemu dengan Hidro Punya anak cantik Namanya Sipora Ketemulah disana Dia menikah Punya anak Namanya Gersom Saya tuh hafal Nama-nama di Alkitab Saudara Tak apalin dari kecil Dia menikah sudah punya anak Wah bahagia Saudara Sudah menikah Punya kerjaan Ingat saudara Menikah itu bukan destiny Kawin bukan destiny Saya dengar banyak orang ngomong Aduh puji Tuhan pak Anak-anakku sudah menikah semua Wah puji Tuhan Selesai tugas saya Tidak selesai Itu bukan destiny Saudara Kalau engkau Destinimu cuma menikah Destininya apa Aku menikah Selesai semua Salah Nikah bukan destiny Sebab semua orang menikah Tidak destiny itu Menikah itu Sebagian dari hidup Saudara Destinimu adalah Kalau engkau sudah menikah Mau jadi apa Oh jadi hamba Tuhan Itu destiny Aku menikah nanti Hidupku baik Aku akan tolong Banyak orang Itu destiny Aku menikah Pernikah engkau buat seminar Untuk keluarga-keluarga Itu destiny Tapi kalau cuma Mandek dimenikah Bukan destiny Saudara Hari itu Musa menikah Dengan Sipora Sudah Menggembalakan kambing domba Mertuanya Lumayan Gajinya enak Hidup terjamin Ya sudah lah Saudara tahu Dia meninggalkan destiny Utamanya hari itu Dia sudah bahagia Dimidian Tapi di padang gurun Di padang pengembalaan Dia melihat ada semak Belukar yang menyala Dan Tuhan ngomong Musa Ini tempat yang kudus Tanggalkan kasutmu Pergi ke Mesir Bebaskan bangsamu Itulah destiny-nya Musa Membebaskan orang Israel Saudara Dan dia mesti Meninggalkan semua yang enak Dimidian Dan harus balik Menemui Fir'aun Membebaskan bangsanya Enak gak Saudara? Dia gak enak Fir'aun Tolak dia Tidak Aku tidak memlepaskan bangsa ini Dia mesti bertempur Dengan Fir'aun Tapi disitulah Dia melihat mujizat Sepuluh tulah Dia lihat Tuhan menyertai dia Tuhan menjagai Israel Dengan sangat ajaib Dia melihat Tuhan Dan terakhir Kemenangan besar Dia alami Bawa keluar Menyeberangi laut merah Di padang gurun Di padang gurun Yang kersang Yang kering itu Dia pernah dibawa Ketemu Tuhan Empat puluh hari Empat puluh malam Bahkan lebih Dua kali Empat puluh hari Empat puluh malam Sebab empat puluh hari pertama Dapat Dipecahin Dia naik lagi empat puluh hari Jadi Lapan puluh hari Musa Di atas gunung Ketemu Tuhan Diberikan Taurat Diberikan peraturan Semua hukum Diberikan Tuhan Yang sampai hari ini Orang Israel Pakai hukum itu Saudara Yang peraturan Berikan buat Musa Sampai hari ini Dipakai oleh orang-orang Israel Sebagian besar Diambil Ditetapkan Bagi orang Israel Ini orang yang ngalami banyak Dalam perjalanan yang berat Bukan di istana Fir'aun Dia ngalami Bukan di Midian Di rumah mertuanya Bukan Di padang gurun Di tempat yang tidak enak Saudara Kalau hari ini Kok sedang di padang gurun Sedang jalan tempat yang kersang Panas Tidak enak Saudara Jangan pahit Reaksimu Jangan marah Reaksimu Jangan kecewa Reaksimu Mintalah Tuhan Temui aku di padang gurun Dan berikan perintah-perintahmu Hukum-hukummu Dan terangmu Dan mujizatmu Dia akan datang Dalam hidupmu Di padang gurun hidupmu Membuka semua yang ajaib Dalam hidup Saudara Amin Ini bukan tempat untuk Engkau pahit Marah Kecewa Bukan Tempat yang sangat bagus Untuk kau mengalami Tuhan Tempat yang sangat bagus Engkau lihat batu karang Yang tidak mungkin keluar airnya Akan memancarkan air Tempat yang paling bagus Dimana kau melihat Mana surgami turun Tempat yang paling bagus Engkau melihat air yang pahit Diubah menjadi manis Tempat yang paling bagus Di tempat tidak ada daging Dia bisa kirim daging datang Amin Semua itu dimana Padang gurun Dan bukan di istananya Fir'aun Kalau engkau mau keluar Dari kenyamananmu Engkau lihat Semua keajaiban Tuhan Jalan terus Saudara Yefta Hakim-hakim 11 Ayat 2 dan 3 Hakim-hakim 11 Ayat 2 dan ayat yang ketiga Juga istri Gilead melahirkan Anak-anak lelaki baginya Setelah besar Anak-anak istrinya ini Maka mereka mengusir Yefta Katanya kepadanya Engkau tidak mendapat milik pusaka Dalam keluarga kami Sebab engkau anak dari perempuan lain Maka larilah Yefta Dari saudara-saudaranya itu Dan diam di tanah top Disana berkumpulah kepadanya Petualang-petualang Yang pergi merampok Bersama-sama dengan dia Orang berikutnya Yefta Ini anak yang punya DNA Yang punya bibit Bobot Bebet Jelek Anak pelacur Ini anak sangat mengharapkan Keluarga barunya Gilead Dan Anak-anak Gilead yang lain Bisa terima dia Bergabung Supaya Anak pelacur ini Berubah Karena mereka bergaul dengan Semua anak Gilead yang lain Dia sangat mendapatkan Sebuah keluarga rumah tangga yang baik Dan anak ini gabung disana saudara Tapi apa yang terjadi Saudara-saudaranya yang lain ibu Sama bapaknya Bapaknya sama Gilead Mengusir mereka berkata Kamu anak perempuan lain Kamu pergi dari rumah ini Dan kamu gak dapat warisan Saudara ini orang yang pengen dirumah Pengen diterima Malah dimusuhin ditendang Dan dia keluar saudara Keluar dengan kebahitan Sudah bibitnya jelek DNAnya jelek Bebet, bobot Semuanya jelek saudara Diusir lagi Apa yang terjadi Bergaul dengan para perampok Dan petualang Hidupnya makin kacau saudara Si Yefta ini Kacau Saudara Kalau hari ini Aku ngalami Tuhan DNA aku ini jelek kok Bibitku Bebetku Bobotku Jelek semua Gak ada yang bagus Sabar saudara Tenang saudara Kalau reaksimu benar Reaksimu benar Dan kau tidak pahit Tidak marah dengan keadaanmu Tapi kau berjumpa dengan Tuhan Hidupmu akan berubah saudara Tapi kalau bibit Bebet, bobot sudah jelek Hatimu marah Pahit, kecewa Tambah jelek lagi saudara Kita harus mengubah DNA kita Menjadi baik saudara Amin Diusir keluar Dan hari ini jadi petualang Jadi perampok kacau hidupnya Tapi satu kali Di luar rumah itu saudara Para pemimpin kota datang Menjumpai Yefta Karena kota itu mau diserang oleh musuh Dan orang-orang gak berani Membela kotanya Mereka cari Yefta Kamu yang paling berani Tolong kami Kalau engkau menang Jadilah pemimpin atas kami Jadi raja atas kota ini Yefta dapat tantangan Hatinya pahit Dia ngomong Dulu lu buang saya Dulu kamu buang dan tolak aku Sekarang kamu perlu Kamu cari aku Di tengah reaksi itu Yefta datang ke Tuhan Hakim-hakim 11 Ayat 11 berkata Dia datang ke Tuhan Membawa seluruh perkaranya Kepada Tuhan Saudara Perampok ini saudara Masih ingat Tuhan Perampok petualang orang jadinya Pereman ini Masih ingat Tuhan Dia bawa ke Tuhan Dan Tuhan berkata Maju perang Aku menyertai engkau Dimana dia ngalami Tuhan Bukan di rumahnya Gilead Bukan Di luar Di tempat perampok Saat hatinya pahit Ditolak dan kecewa Dia ketemu Tuhan Dan Tuhan berkata Aku akan tolong kamu Kamu akan menang Disitulah dia pergi perang Saudara Dan hari itu dia memenangkan Pertempurannya Peperangannya Dia menjadi raja Di kotanya Seluruh penduduk kota itu Angkat dia Menjadi pemimpin Dia dapatkan upeti Dapatkan uang Kekayaan Kedudukan Nasib perampok itu Berubah Menjadi pemimpin Apakah merampok lagi Ngapain merampok Duitnya banyak Saudara Dan dihargai Dihormati orang Orang ini berubah Kapan terjadi Kapan terjadi Kalau dia cuma di rumah Gilead Berubah jadi anak Baik-baik di rumah Gilead Ya sudah Mandeklah dia Jadi anak baik Tapi ketika di luar rumah Kacau Ketemu Tuhan Nanti kamu akan diubah Dan berhasil Amin Orang ini Selesaikan destiny nya Abraham selesai Yaakob selesai Jadi Israel Yusuf selesai Musa selesai Yefta selesai Dengan ajaib Sekarang kita lihat Markus 10 Ayat 28 Markus 10 Ayat 28 Sampai dengan 31 Berkatalah Petrus Kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan Segala sesuatu Dan mengikut engkau Jawab Yesus Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya setiap orang Yang karena aku Dan karena Injil Meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki Saudaranya perempuan Ibunya atau bapaknya Anak-anaknya Atau ladangnya Orang itu sekarang Pada masa ini juga Akan menerima Seratus kali lipat Rumah Saudara laki-laki Saudara perempuan Ibu, anak Dan ladang Sekalipun disertai Berbagai penganiayaan Dan pada zaman Yang akan datang Ia akan menerima Hidup yang kekal Petrus tanya langsung Ini orang bagus Orang sungkan Tuhan Yesus Westa tinggal KB Kalau yang lain kan Dipaksa Tuhan meninggalkan Petrus Tidak usah dipaksa Ditinggal KB Saudara Saya tidak tahu kenapa ini Kok ditinggal KB Wah Istriku jengkel Tidak tinggal Wai Ya kan Mending Yesus Bukan Ini orang rela Meninggalkan semua Apakah Waktu dia ikut Yesus Mengiring Yesus Dia tanya Dapat apa aku Tuhan ngomong Pada masa ini juga Seratus kali lipat Loh saudara Yang dia tinggal Dia pikir hilang Hilang tidak saudara Tidak Balik berapa Seratus kali Tipat Saudara Tuhan pengen Memberikan kita Apa yang nyaman Dalam hidupmu Yang kau tinggal Tidak akan hilang Kalau yang nyaman itu Yang kau tinggalkan Artinya tidak nyaman lagi Maka yang tidak nyaman lagi itu Jadi seratus kali lipat Diberikan dalam hidup saudara Tapi kalau itu masih nyaman Dia bilang tidak usah Tidak kasih apa-apa Sampai kau tinggalkan Kenyamananmu Nanti itu diganti Tuhan seratus kali lipat Tidak hilang tidak Tapi sampai Itu yang nyaman Tidak lagi nyaman Buat engkau Buat tinggal Nanti dikasih Tuhan Seratus kali lipat Tapi bagus Ditambah sama Tuhan Ditambah Dengan berbagai Penganiayaan Nah ini enak Kalau saya yang nulis surat ini Tak coret itu saudara Seratus kali lipat Kocok penganiayaan Kita tidak suka Tuhan itu kenapa Kok tidak suka Orang senang Benar Kenapa Tuhan Kok selalu Enak Dikanci Seratus kali lipat Kok Tambah Berbagai-bagai penganiayaan Tidak apa Tuhan Kok tidak usah Tapi tidak bisa Kita hanya manusia yang lemah Harus taat pada Tuhan Dia yang ngomong Disini semua yang datang Saya tahu tadi Tanya Semua Datang Sebab saudara Punya masalah Ya tak Semua yang datang disini Pasti mengalami Penganiayaan Ditulis disini Berbagai-bagai penganiayaan Kita semua ini Yang datang disini Teraniaya Lupa Aku tidak teraniaya Pasti teraniaya Entah Dia aniaya Bosmu Wah dikerjaan Angel Bosku ini galak banget Galak Pelit lagi Misalkan Teraniaya Mungkin Teraniaya Oleh pasanganmu Istri-istri Suamiku itu Galak Bukan main Tadi ada yang ditanya Ada satu anak tanya Dengan Seorang pastoral Cik Gue mau tau kawin Itu kan galak Kok kamu mau kawin Ya Teraniaya mungkin Ya tak Istri-istri banyak teraniaya oleh suami-suami Atau mungkin Suami-suami teraniaya oleh Istri-istri Anak-anak Teraniaya oleh Bapak dan ibunya Dijewerin terus Seratus Ya nyob Sembilan puluh Sembilan Tidak boleh Pecot Harus seratus nilainya Mungkin orang tua Teraniaya oleh Anaknya Banyak hal Pendeta Teraniaya oleh Jemaatnya Ini bukan curhat loh ya Di luar banyak disini Atau Jemaat teraniaya oleh Temennya Tidak pendeta Pendeta penganiaya Keterlaluan itu Keterlaluan Mungkin teraniaya oleh Pendetanya Jemaatnya Loh Dimana-mana Aniaya kan ada Saudara Maka yang Tuhan ngomong Tak kasih seratus Plus Berbagai-bagai Penganiayaan Kenapa Saudara Sebab Kalau kita semua Dikasih seratus Ya toh Dilimpahin Tinggalkan semua Dikasih upah Seratus kali lipat Tanpa penganiayaan Apa yang terjadi Saudara Tuhan pasti Mbok tinggal Ya toh Pasti kita tinggalkan Tuhan Wah Dapat ini 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 Semua Bahagia Seneng Sudah Lupa sama Tuhan Makanya Bersyukur Kita ini Mendapatkan Berbagai-bagai Penganiayaan Bagus Supaya apa Tetap Seperti Yaakub Bertopang Pada Tuhan Betul Mengandalkan Hari ini Saya berdoa Semua Jemaat HTE Sadar Kalau teraniaya Puji Tuhan Sebab Kalau saudara Tidak dianiaya Tidak datang Sore hari ini Betul Saudara Kebandungan Liburan Kekopeng Bersyukur Hidupmu Semua Teraniaya Ya toh Dengan siapa Macam-macam Dan kau datang Cari Tuhan Supaya engkau mengalami Terobosan Kemenangan Amin Tidak usah Nunjuk-nunjuk Sampai yang dianiaya Suaminya Tidak usah Tidak perlu Dianiaya Bosnya Tidak usah Tidak usah Tidak usah Masing-masing aja Simpan dalam hatimu Bersyukur Mengalami Supaya engkau Dijagai Tetap setia Kepada Tuhan Tapi yang hebat Tidak berdiri disitu Saudara Dan pada Saman Jaman yang akan datang Akan menerima Hidup yang kekal Pada masa kini Dikai seratus kali lipat Plus penganiayaan Plus Menerima hidup yang kekal Ini yang hebat Amin Kalau engkau berani Tinggalkan rumahmu Kenyamananmu Dia berkata Engkau menerima Hidup yang kekal Dan saya percaya Sebelas Murid Yesus Mengalami hidup yang ajaib Amin Yang satu Tidak Sebab yang satu itu Bunuh diri Tidak ikut Sebelas yang lain Mengalami semua yang ajaib Mereka terima Janji Tuhan Dapat Hidup yang kekal Yang terakhir Filipi 2 Filipi 2 Ayat 5 6 7 Filipi 2 5 6 7 Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus dipertahankan Melainkan telah Mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi sama Dengan manusia Yang terakhir Yang juga meninggalkan Rumahnya Ternyata Tuhan Yesus Tuhan dimana rumahnya Surga Loh saudara Tuhan Yesus tinggal di surga Itu nyaman banget Sudara Udara di surga Katanya Udah gak pernah kesana Sudara mau kesurga Maafkan Besok mau kesana Gak usah Kalau belum waktunya jangan Gak usah pengen cepat-cepat Sudara Katanya Udaranya sejuk Di surga Yang pernah kesana Terus balik Sudara Jangan sampai kesana Sudah balik Waduh Sudah bisa cerita ya kan Dia kesana balik Sejuk udaranya Disana katanya Rumputnya itu sangat indah Beberapa orang melihat penglihatan Dibawa ke surga Rumputnya Ada banyak pohon buah-buahan Kalau dipetik Mulia Dia ajaib luar biasa Di kerajaannya Malaikat kalau nyanyi Tidak fales Kita kadang-kadang Rotok Mbeliro sedikit Tapi malaikat itu Kasian Dia tidak bisa fales Kita bisa Dia gak bisa ya kan Itu kekurangannya malaikat Kekalahannya sama kita Malaikat tidak bisa fales Kita ini fales Makanya dia cemburu Itu suara apa ya Dari HTE Kok suaranya bidu bagi kita ya Iya Sebab ini HTE Loh saudara Gak bisa fales Luar biasa penyembahannya Dia gak pernah kekurangan Kemuliaan kok saudara Tapi apa yang dikerjakan Tuhan Yesus Dia tahu Destiny-nya adalah Savior Juru selamat Turun saudara ke dunia Loh Untuk apa Peninggalkan rumahnya Sudah enak Dia punya semua Manusia mati Karpela Memberdosa terserah Tapi gak saudara Dia ingat kepada kita Dan dia tahu Destiny-nya Menyelamatkan manusia Dia turun dari surga Gak enak loh saudara Lahir di kandang Dia pilih yang paling jelek Lahir di kandang Dia ditolak Dia dianiaya Dimaki-maki Dikatain setan BL10 Penghulu setan Dikatain macam-macam Saudara pernah dikatain Setan Belum toh Yesus Tuhan kita Dimaki-maki Saudara sama orang Dan ujungnya Dia disiksa Mati di kayu salib Kapain Di surga mulia kok rumahnya Nyaman Enak Tapi dia tahu Destiny-nya Menyelamatkan umatnya Dijalani saudara Sampai selesai Dia tuntas Dengan destiny-nya Hidup tanpa cacat Dan dia mati Sesuai dengan apa yang Bapaknya inginkan Dan bangkit pada hari yang ketiga Destiny-nya Selesai Ini orang-orang hebat Dia selesaikan Destiny-nya Kalau orang Jawa ngomong Yesus itu ya Kayak Ulo Marani Gebuk Betul? Ya tahu? Lu ngapain dia datang? Ke dunia malah susah loh saudara Bahasa Inggrisnya Snake Come to the road Ya tahu? Ulo Snake Marani kan Come Datang Gebuk Pemukul Stick Atau road Ya tahu? Ulo Snake Come to the road Ya itu Tuhan Yesus Mau terus ada Gebuk Di dunia Susah loh saudara Tapi dia melewati semua Dengan sangat ajaib Dia rela Mengerjakan Mengejar destiny Yang paling hebat Yang paling tinggi Dia kerjakan Di dalam hidupnya Saudara Hari ini giliran kita Bagaimana dengan kita Setiap saudara ini Punya destiny Yang hebat Tapi syaratnya Aku tidak bisa tinggal Dalam kenyamanan Gereja ini Punya destiny Yang lebih besar Tidak boleh tinggal Dalam kenyamanan Saya Tidak boleh nyaman Dua tahun ini Saya nyaman banget Tinggal di Semarang Tidak keluyuran Tapi Tuhan ngomong Kamu ya Terus-terus Tinggal di Semarang Kamu di luar Kerjaanmu Banyak Dia bilang Siap Tuhan Makanya Dua minggu lalu Tiga minggu lalu Saya ke Bali Berangkat Saya itu sudah Ngomong sama istri saya Aku tidak mau ke Bali Males Tapi Tuhan ngomong Berangkat Kamu ke Bali Pelayanan Ya Tuhan Itulah pertama kali Dalam dua tahun Aku naik pesawat Pertama kali Saudara Dan Tuhan berkata Setelah ini keluar Keliling terus Bawa incil Ke mana-mana Siap Tuhan Saya bilang Tuhan Aku tidak mau tinggal Di tempat kenyamananku Di sarangku terus Enak di Semarang Saudara Tinggal di rumah itu Enak banget Ketemu dekat saudara Semua enak banget Tapi saya tidak boleh Seperti itu Dia berkata Pergi Tinggalkan semua Kenyamananmu Dia bilang Tuhan Aku mau Paksa aku Supaya tidak menjadi nyaman Amen Saya dua minggu lalu Ke kota Clayton Tau Clayton Daerah Inggris Klaten Ya kan Jadi biar ketok keren Karena kan Hamba-hamba Tuhan kan Ngomongin inggris-inggris gitu ya Biar ketok keren Saya juga mau ketok keren Clayton Klaten Disana saya Melayani Dua Persekutan hamba Tuhan Selesai-selesai pelayanan Pendeta Satu seorang Dari Klaten ini Saya Mampir ke rumah doa Rumah doa di Klaten Ketemu dengan Ownernya yang punya Dan kami ngobrol Tak lihat Orang itu saudara Kalau dilihat Tidak masuk akal Saudara Ini orang pemilik Pengelola rumah doa Sederhana banget Saudara orangnya Saudara tahu Dia itu Pemilik rumah doa Saudara Masih nyaponi Saudara Tahu tidak Itu ruang doanya Gede Tamannya Dia nyapu Saya bilang Ini orang hebat banget Bukan cuma nyapu Kalau ada orang Yang nginep berdoa Di ruang doa-doa Saudara Dia yang ngasih makanan Yang ngepel Kamar-kamarnya Dimarah-marahin Sama yang doa Mas Kalau kerja yang bersih ya Ini kurang bersih Dia bilang Iya pak Dipel Padahal Sengdui loh saudara Saudara memang Kadang-kadang orang itu Keterlaluan Uwes doa gratis Dilayani Yang punya itu Lagi ngepel Di marah-marahin Kurang bersih Dia tidak tahu Itu yang punya loh saudara Memang saudara Penampilannya Itu saudara Tidak masuk akal Loh kak Tidak masuk akal kenapa Dia mulai cerita Pak Ini ruang doa Raman doa ini mujizat Ini kafe Ini mujizat Loh gimana mujizat Ini kafe Saya tidak beli Loh kok bisa Iya ini mujizat Satu kali Saya itu dibawa Ke Korea Sama teman-temannya dia Ada misi ke Korea Dari gereja ke gereja Di Korea Waktu satu ibadah Di Korea Ada berapa orang Itu tiba-tiba Saya ditunjuk Sama pendetanya Korea Dipanggil ke depan Ditanyain Kamu punya visi apa Dalam hidupmu Setelah pulang dari sini Apa visimu Dia kaget Aku itu bukan pendeta Cuman Apa namanya Wira swasta Kok ditanyain visi Dia bingung Loh saudara Sering kali saudara ngomong Yang punya visi itu pendeta Salah Semua saudara harus punya visi Amin Apapun juga saudara visi saudara Boleh terserah Yang penting punya visi Engkau tahu target hidupmu Itu visi Dia bingung Tapi tiba-tiba Dia muncul Aku punya visi Pengen buat Taman doa Dia bilang Bagus Pulang dari sini Kerjakan Pulanglah dia saudara Dia janji Terkenang-kenang terus Saudara Bangun rumah doa Bangun rumah doa Sebab sudah ngomong di Korea Dia yuk gelo Kok ngomong ya Nah harus saudara Wih janji ya Di depan semua orang Dan pendeta ngomong Buat rumah doa Maka dia mesti buat Saudara Waktu dia punya Uang 400 juta Dibelikan tanah Lah kok Ndilalah Tanah yang dibeli itu Tanah sengketa Duitnya hilang Loh saudara Disuruh beli rumah Tanah untuk ruang doa Malah hilang Dia sedih Urusan polisi Duitnya hilang Dikira penadah Oh ini lagi Lagi bersengketa Dibelikan Dibelikan Hilang Tidak bisa lah Membangun Gimana Istrinya punya modal Untuk membuat cafe Dia ngomong Mah Duitmu kayak Aku mah Nanti aku tak membuat Ruang doa dulu Apa taman doa Bisnisnya nanti aja lah Ini Tuhan itu Menggelisahkan aku Aku takut tuh mah Nanti aku dipanggil Tuhan Pulang tanyai Sudah membuat ruang doa belum? Belum lah Tapi aku mah Tolong aku mah Duitnya kayak kayak aku Istrinya baik hati Dikasih modalnya Habis lah saudara Dibelikan tanah Modalnya Modal usaha Habis Terus dia tuh kan Mau bangun cafe Mau beli tanah Untuk usaha mereka Tapi yang punya tanah Datang sama dia Loh kok batal Beli tanahku Katanya buat cafe Duitnya habis Untuk membangun Taman doa Yang punya tanah Ngomong ya Sudah gini aja Tanahku ini Kasih 20 juta Harga tanah 1,2 M Kasih aja 20 juta Nanti aku Turunin harga tanah ini Jadi 900 lah Tak kasih waktu setahun Bayar roh Kasih 20 juta Sik kita ke notaris Maka hari ini Pergilah dia ke notaris Tanah tangan Kasih 20 juta Nanti setahun ya Bayar roh tanah ini 900 Itu tanah 2,500 meter Dijual ke dia Dapat sertifikat Setahun Dikasih untuk bayar Seminggu kemudian Ada orang datang Nawar tanah itu 10 orang Aku tak beli Sebab itu Daerahnya bagus Mau tak bangun Toko Ruko Macem-macem Maka orang 10 orang Beli tanahnya 1000 meter Dibayar 900 juta Hebat Maka hari itu Sudah lunas Tapi dia dapat Tanah gratis berapa Sewu 500 Lumayan Gratis Mau dibayarkan Ketemu orang Pak Wah saya dapat uang Tak bayar tanahmu Tidak usah dibayar Setahun Janji ini setahun Kok dibayar hari ini Tidak mau Lucu Lucu Aneh Aku senang ketemu orang gini Tapi jarang banget Biasanya belum jatuh teman Tapi ini Sudah Mau dibayar Sudah dapat uangnya Tidak usah Perjanjian kita setahun Aku senang ketemu orang Dengan yang aneh Dalam tanda petik S-A-M-I-N Ya tau Tau saudara orang itu Yang kalau sudah ngomong setahun Setahun Tidak bisa bayar sekarang Maka hari itu Uangnya untuk apa Dibangunkan kafe Dan dia ngomong Kafe ku pak Sejak pandemi sampai hari ini Tidak pernah Rugi Ini menghasilkan duit buahnya Ini pak Kafe ku Untung dia Dapet duit Dan dia bayar pelan-pelan Eh lunas itu Tapi dia kan Untung banyak ya Seribu lima ratus Dapet usaha Duit keuntungan kafe Di Bayarno Ya kan Dia bilang ini gratis tuh pak Kafe ku ini Puji Tuhan ya Dan rumah doaku pak Bisa dibangun Selesai Dan yang luar biasa Aku dikasih tanah lagi pak Di daerah belakang itu Ada pak haji baik Dia nawarin saya Pak Mau gak Neta kasih tanah Aku punya tanah di belakang ruang doamu Di taman doa ada tanah Mau gak Dikasih saudara Loh yang ngais apa Pak haji loh saudara Saya bilang ini Tuhan Saya dengar kesaksiannya Saya tuh seneng banget dengar Hebat ya Jadi dia bilang pak Aku mau jujur ya pak Aku gak punya rumah Loh Rumahku itu kecil 70 meter persegi Kecil rumahku gak punya rumah Yang tinggal di rumahku Mertuaku Adiknya mertua Keluargaku Rombongan seoke-oke ini Di rumah 70 meter Aku dan istri Tidur di ruang tamu Aku naik benging gelar Kelosok Tidur Bangun ruang Taman doa Kan bodoh tuh saudara Lampu dibangun rumah nih Kok ruang doa dibangun Uangnya habis Buat bangun Taman doa lu saudara Tapi yang hebat Setelah Taman doa itu selesai Ada orang datang Nemoni dia Pak Kamu pengen rumah Kayak apa tuh pak Yang besar tuh Gini-gini Terus orang itu mendengarkan Terus digambar sama orang itu Ditujuin Pak kayak gini rumah ini Ya betul Kapan mau dibangun pak Ya udah bisa Nggak punya duit Buat ruang doa Nggak apa-apa Milih tanah di perumahan itu Yang bagus Elite itu Milih tanah Berapa ratus meter Silahkan Aku yang membangunkan Orang itu baru kenal lu saudara Bisa nawari tanah Ngasih gratis Dan mau dibangunkan Dibangun empat tingkat Baru selesai kira-kira Dua bulan lalu saudara Sekian bulan lalu Empat tingkat Bagus banget Pakai kolam renang Saya sampai iri saudara Saudara Saya iri loh Lihat Wih Dian Kapan dia aku juga bisa Ngalami mujat kayak gini Saya tuh pengen loh saudara Kayak gitu War biasa Saya tuh iri Tapi saudara Kenapa dia mendapatkan Semua itu saudara Dia bangun Taman doa Dia tidak membangun dirinya Nyaman Kalau rumahnya dibangun Nyaman Kalau usahanya Dia utamakan Ditinggal Dia kerja Untuk taman doa Dan Tuhan berkata Seratus kali lipat Tak kayak no sama kamu Yang Alkitab ngomong Itu benar loh saudara Seratus kali lipat Kita semua pengen toh Empat tingkat Dikasih orang Pakai kolam renang Pengen toh dikasih cafe Pengen semua Ngimpi Sebab saudara Tidak mau bangun ruang doa Rumah doa Tidak mau bangun Itu tidak mungkin datang Kita tuh pengen hasilnya Yang hebat Impiannya pengen jadi kenyataan Tapi kau tidak pernah keluar Dari kenyamananmu Saya duduk mendengarkan orang itu Saya seneng banget Dan hari ini hidupnya Berkati banyak orang Bukan pendeta lo Orang biasa Jadi berkat luar biasa Saya aja mendengarkan Saya diberkati Saya bilang Tuhan Memang kau orang layak Dapat semua mujizat ini Sebab dia tidak cari kenyamanannya Tidak enak Dia cari apa yang kau inginkan Dan dia dapatkan Hasil yang ajaib Yang luar biasa Saudara Dia mau Semua kita Mencapai destiny kita Pertanyaannya Maukah kau meninggalkan Kenyamananmu Dan kau mengejar Apa yang Tuhan inginkan Ingat Tidak hilang Dikembalikan berapa 100 kali Lipat Tambah Berbagai-bagai penganiayaan Plus Hidup yang kekal Tidak apa-apa saudara Jalani aja Nanti kau melihat Keajaiban Tuhan Kuat-kuat Tidak usah takut Penganiayaan yang tidak seberapa Kau saudara Ya kan Bisa Supaya menjaga Engkau tetap Jalan bareng Tuhan Terima kasih Terima kasih.